Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas 6 Alexian Jumpa lagi dengan Pak Koji Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap Kalian tetap dalam keadaan sehat Walafiat dan tetap Semangat Baik Jumpa lagi dengan Pak Koji Di pembelajaran matematika Di video pembelajaran matematika Kali ini Kita insya Allah akan belajar tentang Luas permukaan 5 segi 4 Luas permukaan 5 segi 4 Namun sebelum kita mulai Marilah kita berdoa dulu Sebelum kita belajar Agar Allah memberkai pembelajaran kita Dari awal hingga akhir Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zilini ilma Warsukini fahma Rabbi syurah li sodri Wayasir li amri Wa'adolum utatam nilisani Yavgahu balian Kerana aku sekalian Pak Koji selalu mengingatkan kepada kalian Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Dalam penjagaan COVID-19 Sekarang sudah 5 M Yaitu yang pertama Menjauhi kerumunan Yang kedua Menjaga jarak Minimal 1 meter Mencuci dengan air yang mengalir dan sabun Memakai masker Dan Membatasi mobilitas Membatasi mobilitas Atau Bepergian Baik Mudah-mudahan kita semua Dijabukan dari Segala penyakit Khususnya COVID-19 Amin Jangan lupa Amin Anakku sekalian Di pembelajaran sebelumnya Kalian telah mempelajari Tentang Volume limas Limas Sebelum kita mempelajari Luas permukaan limas Pak Koji akan memulai kembali Tentang macan-macan limas Di sini ada 5 segitiga 5 segitiga 5 segitiga 5 segitiga 5 segitiga 5 segitiga Kenapa berbeda-beda Ada segitiga 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 Ini bawahnya Alasnya Berbeda Beda Ada yang alasnya segitiga Ada alasnya Segi empat Yang ada alasnya segitiga Dan Ada juga yang alasnya segitiga Kita insya Allah Akan mempelajari Yang ini Luas permukaan Limas Segi Empat Baik Anakku sekalian Sebelum Kita melanjutkan juga Oh Saya ingin tahu Kira-kira Perbedaan Limas Dengan Trisma Itu apa ya Nah Limas Ini kan Kalian coba Perhatikan Limas itu Pasti Atasnya itu Lancip Nah Ada titik puncak Namanya Sedangkan Prisma Kalian bisa lihat Di sini Nah Tidak ada Yang namanya Titik puncak Atau Yang lancip Semuanya tertutup Atas Dengan bawah Sama Ini namanya Apa Prisma Ada prisma Segitiga 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 Nah Coba kita balik lagi Nah Perbedaannya Kalau Limas Bawahnya Alasan Berbeda-beda Tapi Atasnya itu Tidak sama Jadi Hanya Berbentuk Lancip Atau Ada titik Puncak Sampai sini Paham ya Apa Perbedaan Dari Limas Dan Prisma Pokoknya Limas itu Ada lancip Nomanya Oke Anak-anak Penampuan Sekalian Selanjutnya Kita Apa Apa Contohnya Dari Lima Segi Empat Lima Segitiga Ini kan Lancip Atasnya Nah Ini Segi Empat Ini apa Pira Piramida Ini Yeah Contohnya Dalam Gu적 Ia Sayari Kemudian Atap rumah juga ini ada lancipnya dan bawahnya segi empat misalkan begini ya lancip gitu ini atap rumah apalagi Pak nah siapa yang pernah makan ini ini ada lancipnya kemudian ada titik empat alasnya ya ini kalau ini mah namanya eh kalau di Jawa namanya koci ya tapi kalau disini namanya kue mendut ketan nah disitu ada tulisan ya atau ada sebutan yang lainnya baiklah sekalian nah tiba-tiba saatnya kita baca ke materi inti yaitu luas permukaan limas kalian perhatikan disini di gambar A ada limas T ABCD T ini titik bucatnya dan ini adalah jaring-jaringnya jadi ketika dibuka jaring-jaringnya seperti ini limas segi empat oke kita baca keterangannya ya di sini alas limas pada gambar di atas berbentuk segi empat yaitu bersegi ABCD betul di sini alasnya segi empat ABCD di sini juga sama ketika dibuka alasnya ABCD oke kemudian luas permukaan limas T ABCD maka bagaimana cara mencari limas T ABCD yaitu luas yang ini segi empat itu ditambah luas ini satu luas yang segitigit dua dua segitiga yang ketiga dan luas segitigit yang empat yaitu kalau kita urutkan disini dua segitiga ABT berarti disini kemudian luas segitiga ABT kemudian luas segitiga di sini aja ya ABT kemudian luas segitiga BCT BCD berarti ini ya BCT kemudian luas segitiga CDT berarti CD dan T dan terakhir luas segitiga AD dan T ya disitu ya berarti ini hurufnya beda nih kita ke sampingkan dulu aja ya oke jadi apa tadi luas segitiga 4 ditambah ditambah 4 segitiga tadi yang tegak berdiri tadi luasnya kita jumlahin ya Nah kita lihat disini alas list mana tadi alas limas ya jadi luas alas kita kecilin lagi luas alas oke luas alas tadi yang bawah ditambah jumlah luas segitiga sisi sisi tegak tadi kan sisinya ada empat nah disimpulkan lagi luas alas tadi tambah empat kali luas sisi segitiga tegak kan tadi segitiganya empat maka empat dikali luas segitiga sehingga didapkan permukaan yang ini yang warna merah ini yang warna pink ya luas permukaan segitiga lima segitiga adalah luas alas kemudian empat dikali luas segitiga sisi tegak ya oke kita ambil contoh disini nah ada gambar lima segitiga sisi 4 dengan eh panjang sisinya yang bawah ini yang alas adalah 10 dan ada tanda begini nih semuanya nah ada tanda begitu nah berarti semua bawahnya ini adalah 10 alasnya ya oke coba kita lihat penyelesaiannya disini eh 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 di sini BC dua kali EC BC ini dua kali dari EC betul karena setengah ya sehingga luas alas ABCD kan tadi 10 ya nah alasnya berbentuk segi 4 maka 10 kali 10 100 ya Nah sekarang tinggal mencari luas segitiganya ini nah yang jadi masalah kenapa jadi masalah pebosi karena disini segitiganya kan hanya dikasih tahu sisi miringnya saja kemudian dikasih tahu ini nah tadi kan dari sini sini ke 10 kesini juga berarti 10 karena dibagi dua maka disininya lima ya kecil banget tapi kita pindah kesini jadi jadi disini lagi ya segitiganya kan kita mau cari segitiga segitiga segitiganya kan begini carinya ya nah disini cuma ada 13 disini cuma ada lima nah disini juga sama kita lihat disini ya nah disini 13 disini ada lima kan satu lagi nya lima kan 10 kita ambil lima aja ini alasnya 13 lah tingginya mana posisi sedangkan rumus segitiganya alas kali tinggi bagi dua alasnya udah ada tingginya nggak tahu gimana dong nyarinya maka cara mencarinya adalah tinggi tinggi segitiganya dengan rumus pitagoras ya namanya rumus pitagoras di sini ya jadi cara mencari sisi tegaknya kita ulangi lagi disini kita gambar lagi disini 13 disini tadi alasnya lima disini berapa kan kita butuhin ini yang tinggi alas 15 kali tinggi caranya adalah 13 pangkat 2 kita kurangi 5 pangkat 2 berarti 169 kurangi 25 art hasilnya adalah 144 akar pangkat 2 sama dengan 12 sehingga tingginya disini 12 nah setelah ketemu disini 12 tingginya maka kita baru masukkan angka rumus segitiganya 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 ya oke kita hapus dulu nah tadi kan kita bagi dua dulu yang ini ya eh dapatnya 55 kenapa bagi dua dulu karena kita ingin mendapat tingginya dulu untuk mencari segitiganya dengan rumus pitagoras tadi nah kalau sudah ketemu tingginya ketemu tingginya maka kita kembalikan lagi karena kita mau cari segitiga utuh yang ini bukan setengah maka kita kembalikan lagi alasnya 10 tingginya tadi ketemu 12 ya maka alas kali tinggi dibagi dua tadi eh alasnya 10 yang ini dikali 12 tadi udah ketemu dengan pitagoras kita bagi dua ini coret ini coret 6 6 kali 10 60 jadi satu satu segitiganya itu 60 60 dikali segitiganya ada 4 berarti 240 nah setelah ketemu 240 sisi tegak kita jumlahin dengan tadi alasnya ya kan bentuknya segi 4 sudah kita carikan 10 kali 10 sisi kali sisi maka tinggal 100 ditambah sisi tegak tadi segitiga ada 4 240 berarti 0 disini 4 340 cm persegi nah ini hasilnya ya oke sudah ketemu sudah mengerti nah pobozi latihan lagi dong untuk pitagorasnya oke kita lihat disini nah ini rumus pitagoras ya ini anggap sebagai A ini sisi miring C ini sisi tegak A ya sisi rim C yang alas B jadi kalau mencari A maka C nya dengan B dikurang ya atau mencari B maka C dan A nya dikurang khusus mencari sisi miring itu ditambah jadi gini-gini gini kalau cari sisi miring pasti ditambah sisanya dikurang oke coba kasih contoh nah ini kan setengah tadi kalau segitiga limas kan begini ya maka kita carinya setengah dulu yang ini gitu ya oke kembalikan nah misalkan ini pobozi 8 disini 6 nah ini kan berarti C ya kita nyari C C itu ditambah maka 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 64 ditambah 36 100 nah akar pangkat 2 dari 110 nah jadi disini 10 ya sisi miringnya komposnya aku nggak percaya coba dibalikin dengan rumus yang lain oke kita balikin misalkan kita mau nyari yang sisi mana yang alas misalkan ya kita mau yang alas misalkan disini tadi kan 8 disini 10 ini tanda tanya nah nyari alas itu kan yang nyari B itu C kurangi A C nya 10 berarti 10 pangkat 2 kurangi 8 pangkat 2 100 dikurangi 64 36 akar pangkat 36 nah nah bener kan tadi nah ya oke pobozi tinggal satu lagi ini kita mencari A mencari A oke kita cari A ya cari A tampangkan kita gores ya oke kita cari A sekarang sisi tegak nah sisi tegak disini 10 tadi 6 nah mencari sisi tegak yang A adalah C dikurangi B maka 10 dikurangi 6 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2 berarti 100 kurangi 36 hasilnya 64 akar pangkat 24 8 nah cocok ya semuanya itu cara mencari pitagoras masih masih sisi ini sisi tegak ini sisi miring dan ini alas ya dan berlaku lupa pobozi hasil tahu ini rumus pitagoras berlaku untuk segitiga siku siku saja ya baik kita lanjutkan oke kita berlatih di lima contoh soal limas nih yang pertama ada lima segi empat dengan alasnya ukurannya 10 ini juga 10 10 10 semua nanti berarti luas alasnya kan sisi kali sisi maka 10 kali 10 ya nanti kita kemudian disini kita kalau kita perhatikan coba kalian lihat di layar disitu sini kan 10 nah kalau kita bagi dua lima kenapa bagi dua pobozi kita ambil buat mencari tinggi ini tinggi ya tingginya dicari ini kayak kayaknya sudut di miringnya ini salah naruh angka jadi disini sisi miringnya 4 kemudian sisi tegaknya tidak tahu kita kasih kita cari tahu sedangkan alasnya lima oke kita ke sini coba sini sudah ada rumusnya kita bagi dua kita cari alasnya dulu ya alasnya kan segi empat maka luas alas sisi kali sisi sehingga 10 kali sepuluh 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 m100 cm nah selanjutnya kita cari pitagoras nya tadi disini kita ambil lima ya alasnya lima berarti eh kita cari tari pitagoras dulu berarti alasnya lima ini bagian alas itu B ya kemudian bagian miringnya empat itu C sedangkan mencari A itu coba kita lihat disini mencari A itu C kurangi B C nya empat eh kita angkap ini yang ini deh yang lima ya lima kita mencari oh mencari B sisi tegak C kurangi A kita mencari B sama dengan C dikurangi A maka C nya itu kan lima kuadrat dikurangi 4 kuadrat 25 kurangi 16 hasilnya 9 akar perangkat 39 sama dengan 3 nah kita udah tahu nih sisi tegaknya adalah 3 oke kita masukkan ke rumus segitiganya ya oke kita kembalikan lagi tadi akan kita mau menghitung full ya kita mau menghitung full segitiganya maka kita kembalikan lagi ininya jadi 10 ininya tadi berapa sisi tegaknya dapat 3 ya oke berarti alas kali tinggi bagi 2 alasnya 10 tadi tingginya 3 dibagi 2 ini coret ini 5 5 kali 3 15 itu satu segitiga kalikan 4 50 sehingga totalnya luas alas tadi ini 100 ditambah 60 sehingga 160 cm persegi ya oke satu soal terakhir ini kita latihan lagi ini ada limas juga lima segi 4 terus ini A yang bawah sisi bawah panjangnya 12 12 berarti kali kalian nanti luas alasnya sisi kali sisi 12 kali 12 nah disini kita ambil 12 bagi 2 berarti untuk mencari sisi tegak ya itu adalah 6 ya berarti kita coba disini nah 10 ini adalah sisi miringnya berarti kipoposi pindahin kesini sama saja ya 10 cm 10 cm kemudian sisi tegaknya nggak tahu yang bawahnya 6 oke kita kalikan dulu yang bawah yang tadi kita cari yang bagian bawah dulu luas alasnya berarti sisi kali sisi 12 kali 12 12 maka 2 kali sudah hafal 144 nah tinggal ia pita gorasnya kita cari ya ini tadi kita bagi 2 ya ini ini jadi 6 yang alasnya berarti B B nya 6 sedangkan sisi miringnya tadi 10 C nya 10 jadi 6 dan 10 maka kita cari sisi tegak sisi tegak sisi tegak itu C kuadrat dikurangi A kuadrat sehingga 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat 100 dikurangi 36 hasilnya adalah 64 akar 64 hasilnya 8 oke kita ketemu tingginya atau tinggi segitiganya sudah ketemu ya oke kita hitung ya tinggi segitiganya tadi 8 oke kita hitung ingat kalau sudah ketemu tingginya maka dikembalikan lagi ya dikembalikan lagi alasnya kembali karena apa proposi karena kita mau menghitung segitiga full maka kita kita hitung lagi disini nya 12 jangan kenal tingginya tadi udah tahu yaitu 8 melalui rumi sepeda boras maka alas kali tinggi bagi 2 kita hitung satu segitiga dulu yaitu 12 kali 8 dibagi 2 ini ini coretnya 6 8 kali 6 48 48 1 1 3 dikalikan 4 3 dikalikan 4 3 maka coba kita kalikan 48 kali 4 2 3 4 kali 4 16 tambah 3 19 sehingga totalnya adalah 144 ditambah 192 ini 6 ini 94 13 tambah saja jadi 336 cm persegi karena luas permukaan baik sampai siswa dia komozi bisa saya sampaikan bermudahan kalian bisa berlatih kembali nanti insya Allah ada soal melalui Google form ditunggu linknya jangan lupa subscribe like dan komen in link video pembelajaran matematika tentang luas permukaan di emas segitiga dari Boboji cukup sekian Waalaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alexian think different do faster bye 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 byebbyaaa